Amen, amen, tepuk tangan buat Tuhan Yesus saudara, haleluya, silahkan duduk, ya, shalom, bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, walaupun lagi ada masalah tetap? Luar biasa, karena kita punya Tuhan yang? Luar biasa, siapa yang lagi ada masalah hari ini? Kalau gak ada masalah pulang saja, ya, berarti kita semua masih hidup itu tandanya masih ada masalah. Iya, saudara, hari ini tema firman Tuhan saya beri adalah, berdosa karena menderita. Di dalam hidup kita ini kita akan mengalami banyak persoalan, kenapa saya ambil tema ini ketika kita membahas, sekarang di mesbah doa saya itu lagi membahas kitab Ayub, ya. Ayub itu menderita bukan karena berdosa, tapi Ayub menjadi berdosa karena menderita. Ya, saudara bisa membaca di kitab Ayub dan nanti saya akan kasih contohnya. Ya, Ayub menderita itu bukan karena dosa, memang Tuhan izinkan, tapi karena menderita Ayub menjadi berdosa. Begini saudara, kita semua pasti akan menghadapi penderitaan dalam hidup ini. Dan semua kita itu punya, apa ya, pilihan untuk berespon bagaimana menghadapi setiap persoalan dalam hidup kita. Dan hari ini kita akan melihat dan kita akan belajar, ya, coba kita buka bersama. Kenapa Ayub menjadi berdosa karena penderitaan yang begitu berat, ya. Kita baca Ayub pasal 30, ayat 15 sampai ayat 31. Saudara, tidak ada orang di dunia ini yang menderita seperti Ayub penderitaannya. Apa yang sedang saudara hadapi hari ini? Mungkin saudara sedang, saya gak punya duit bu, usaha saya sedang gagal. Ya, tetapi dalam waktu bersamaan, ketika Tuhan mencabut pintu perlindungannya atas Ayub. Saat itu juga Ayub bangkrut, hartanya diambil semua. Saat itu juga orang yang kasih tahu bahwa semua usahanya hilang, belum sempat selesai bicara. Sudah datang satu orang lagi ngomong semua anak Ayub mati. Dalam waktu yang bersamaan semua habis dan Ayub merasakan penderitaan yang begitu hebat, bahkan dia mengalami sakit. Kita buka bersama yuk Ayub 30, mulai ayat yang kelima belas, baca bersama 1, 2, 3. Kedahsyatan ditimpakan kepadaku, kemuliaanku diterbangkan seperti oleh angin. Dan bahagiaku melayang hilang seperti awan. Oleh sebab itu jiwaku hancur, dan dalam diriku hari-hari kesengsaraan mencekam aku. Pada waktu malam tulang-tulangku seperti digerogoti, dan rasa nyeri yang menusuk tak kuncung berhenti. Saudara pernah merasakan malam gak bisa tidur karena sakit, mungkin rematik atau asam urat, gak usah angkat tangan yang asam urat. Bertobat saja ya, jangan makan sembarangan, amin. Jadi saudara, kita ini kalau baru sakit asam urat aja itu udah gak bisa tidur, sakit kan? Atau ada yang pernah merasakan sakit gigi dan gak bisa tidur? Itu gak ada apa-apanya. Dengan apa yang dialami Ayub, dia berkata pada waktu malam tulang-tulangku itu seperti digerogoti. Dan rasa nyeri yang menusuk tak kuncung berhenti. Saudara tolong membayangkan ya, kalau kita itu membaca Alkitab itu, tolong rasakan seperti saudara yang mengalami itu. Biar kita bisa menjiwai ya. Oleh apa dikatakan? Oleh kekerasan yang tak terlawan, koyaklah pakaianku dan menggelambir sekelilingku seperti kemeja. Ia telah mengempaskan aku ke dalam lumpur dan aku sudah menyerupai debu dan abu. Aku berseru minta tolong kepadamu, tetapi engkau tidak menjawab. Engkau berdiri menanti, tetapi engkau tidak menghiraukan aku. Ayub bilang, aku berdiri menanti, tapi engkau tidak menghiraukan aku. Sesuatu yang sangat memilukan adalah ketika kita ini menghadapi persoalan, masalah dan kita rasa berdoa, tapi Tuhan tidak jawab. Amen. Saudara pernah merasakan enggak? Saudara berdoa rasanya kok Tuhan tidak jawab ya doa saya. Saya kok enggak merasa Tuhan itu menolong, saya enggak merasa Tuhan ngomong apa-apa. Saya enggak merasa Tuhan itu melakukan sesuatu kepada saya. Ada yang pernah merasakan begitu? Banyak ya, karena banyak orang sampai hari ini masih weyakasai. Bu, saya sudah berdoa, saya sudah puasa, saya sudah begini. Tapi kok Tuhan tidak menjawab. Dan Ayub berkata, aku berseru minta tolong kepadamu, tapi engkau tidak menjawab. Aku berdiri menanti, tapi engkau tidak menghiraukan aku. Adalah satu perasaan yang paling membunuh iman ketika kita merasa bahwa Tuhan tidak menghiraukan kita, saudara. Apalagi ketika kita sudah merasa, saya ke gereja, saya tidak melakukan kesalahan. Saya tidak pantas untuk dihukum, itu yang Ayub merasakan. Ini dosa Ayub yang luar biasa, baca bersama ayat yang berikutnya. Ayub bilang apa di sana? Engkau menjadi kejam terhadap aku dan engkau memusuhi aku. Dengan kekuatan tanganmu, engkau mengangkat aku ke atas angin. Lalu engkau melayangkan apa di sana dikatakan. Dan engkau melayangkan aku dan menghancurkan aku di dalam angin ribut. Saudara, dosa yang luar biasa adalah ketika kita menuduh Tuhan itu jahat. Tidak ada rencana Tuhan yang jahat bagi kita. Jangan sampai karena penderitaan kita ini menjadi berdosa di hadapan Tuhan. Ayub menjadi berdosa sebab apa? Yang tadinya dia berkata Tuhan itu ajaib, Tuhan itu baik, Tuhan itu dasyat. Di penderitaan penderitaan pertama Ayub masih memuji Tuhan. Tapi ketika dia sudah masuk pada penderitaan yang luar biasa yaitu berhadapan dengan kesakitan di dalam daging. Banyak orang lulus ketika menghadapi pencobaan keuangan. Uangnya diambil, semua diambil, masih bisa lulus karena itu berada di luar diri. Tapi ketika sesuatu yang dalam diri kita itu yang diuji yaitu kesehatan. Waktu tulang-tulang Ayub digerogoti rasa sakit yang begitu luar biasa. Itu seringkali yang membuat kita pada akhirnya menuduh Tuhan itu jahat. Tuhan itu kejam. Kita merasa Tuhan gak tolong kita. Kita merasa apa yang Tuhan perbuat dengan aku, kok engkau jahat. Ayub berkata disini saudara, engkau menjadi kejam terhadap aku. Kita nuduh manusia kejam aja kan gak boleh ya. Gak boleh loh kita nuduh, lu kejam banget loh. Itu kan sudah kebangetan kalau sampai kita ngomong sama orang, lu kejam lu lu. Itu jahatnya jahat itu kejam. Nah Ayub berkata, engkau menjadi kejam terhadap aku, engkau memusuhi aku dengan kekuatan tanganmu. Dan dia bilang apa? Engkau mengangkat aku ke atas angin, melayangkan aku dan menghancurkan aku dalam angin ribut. Hati-hati saudara, waktu kita berhadapan dengan yang namanya penyakit atau sesuatu yang bersangkutan dengan diri kita. Hati-hati jaga mulut kita. Jaga hati kita supaya kita tidak menuduh Tuhan itu jahat. Lalu Ayub berkata disana, ya aku tahu engkau membawa aku kepada maut. Memang manusia sama Tuhan itu beda tipis. Tuhan mahat tahu manusia sok tahu. Tahu, ya Ayub sudah terburu-buru menuduh Tuhan akan membawa dia kepada maut. Karena sudah dia beranggapan, lu udah mati di depan mata saya, ini mati, sudah gak ada apa-apa. Sekarang sakit, dia berguling di abu, tubuhnya penuh luka semua, kesakitan setiap malam, tulang-tulangnya sakit. Ayub sudah terlebih dahulu menuduh Tuhan jahat dan dia membawa aku ke dalam maut. Ketempat segala yang hidup dihimpunkan. Jangan pernah menuduh Tuhan atau apa ya saudara, berasumsi terhadap Tuhan. Dalam pengiringan kita kepada Tuhan, ya apapun pencobaan, saya pernah dulu juga menuduh Tuhan seperti itu. Tapi saya cepat-cepat minta ampun. Dan saya percaya Tuhan itu tahu kekuatan kita sehingga dia tahu ya kalau kita ini sudah terlanjur ngomong kurang ajar. Yang penting kau bertobat. Karena banyak orang ketika menderita itu dua saudara. Dia semakin dekat sama Tuhan atau dia semakin jauh sama Tuhan. Makanya kita tuh kadang melihat itu kok sekarang gak ke gereja ya. Itu kok sekarang gak ada pelayanan lagi. Itu kok sekarang orangnya bahkan saya dulu kenal ada seorang pendeta. Dia meninggal saudara ya. Saya dapat kabar waktu itu setelah meninggal dunia. Pendeta loh. Pada akhirnya dia menyangkel Tuhan Yesus. Kenapa? Karena tekanan hidup yang begitu berat. Yang dia merasa Tuhan itu meninggalkan dia. Tuhan tuh jauh dari dia dan Tuhan tuh tidak sama sekali memperhatikan dia. Bahkan dia berasumsi bahwa Tuhan memang sengaja membawa dia dalam keadaan seperti itu. Saya dulu juga pernah merasakan seperti itu. Waktu ketika itu kami sudah melayani Tuhan ya. Bertubi-tubi saya pernah bersaksi. Saya dirampok rumah kami dirampok saudara. Itu barang hilang. Semua handphone hilang. Laptop hilang semua. Aduh rasanya berat bagi saya. Saya bilang begini Tuhan. Ini rumahnya tetangga saya yang tidak bertobat banyak loh. Banyak. Loh bener gak? Kita punya pikiran kan begitu lah. Lah kok rumah kami loh yang dimasukin loh. Saya ini hamba Tuhan loh. Iya. Dan saya mau bersaksi apa gitu loh. Kan orang Kristen tuh suka begini. Apalagi kalau saya bersaksi ya di Jakarta ini. Bukan di Surabaya. GES-GES beda. Insya Allah. Ya orang tuh lebih suka kalau saya bersaksi ini. Saudara saya bangun pagi jam 6. Saya buka pagar. Ada maling tergantung di pagar saya. Ternyata maling itu mau masuk rumah. Dan Tuhan cegah bajunya kesangkut. Jadi dia tergantung semalam malaman gak bisa turun. Oh itu jemat kan tepuk tangan tuh. Pasti wah dasyat Tuhan. Hebat. Tapi kalau saya bersaksi saudara tadi malam rumah saya kemasukan maling. Barang-barang hilang itu hampir 100 jutaan lebih yang hilang. Lalu orang kan berkata katanya pendeta. Gak doa ya. Gak dilindungi Tuhan ya. Masa rumahnya kemalingan. Masa barang-barangnya dicuri orang. Ini pasti pendeta terkutuk. Gak usah tepuk tangan. Awas kalau ada yang tepuk tangan langsung pulang saya keluar dari sini. Iya gak saudara? Iya. Orang di Indonesia ini. Kristen di Indonesia ini lebih suka kesaksian-kesaksian yang heboh. Yang diluputkan. Ya kayaknya kalau kita menderita. Kita tertekan tuh ada kutuk. Ada dosa ini. Eh seminggu kemudian. Saya belum terjawab. Kenapa Tuhan izinkan maling. Masuk ke rumah saya. Dan kecenderungan kita manusia ketika kita menghadapi persoalan. Kita nih keponya minta ampun. Kita pengen Tuhan tuh jawab. Kenapa Tuhan? Kenapa kau izinkan maling itu masuk? Jawab aku Tuhan. Iya payah. Termasuk Jemaat Yes Desni. Kepo semua sama Tuhan tuh. Saudara seringkali kita gak perlu bertanya loh. Kenapa? Karena Tuhan itu tidak terpahami oleh akal logikamu. Nanti ketika kita kepengen tahu. Kita gak dapat jawabannya. Lalu kita mulai berasumsi tuh. Ya Tuhan tuh kayaknya begini, begini, begini. Nah saya belum terjawab. Saya cacer Tuhan terus tuh. Kenapa Tuhan? Kenapa? Kasih saya jawabannya. Pada ujungnya kita ini sama Tuhan. Mau berdebat. Mau ngomong apa? Tidak ada alasan loh. Tidak ada alasan. Kau itu melakukan hal itu kepada saya. Karena kita berpikir kalau ikut Tuhan tuh enak. Ikut Tuhan tuh pokoknya semua dilindungi. Kita mau kepleset gak jadi. Iya gak? Kita mau apa pokoknya. Wih itu semua ya. Sudah. Luar biasa. Seminggu kemudian belum terjawab pertanyaan saya. Kami tabrakan satu keluarga. Ya masih mau bayar-mau bayar tol. Mau pelayanan loh. Tiba-tiba bus laju prima dari belakang. Lajunya benar-benar prima. Ya. Mobil kami dihajar. Mobil terbalik ke sebelah jalur sebelah. Ya rusak sampai 80% mobil kami. Itu kalau dilihat gak selamat orang yang ada di dalam. Tapi kami satu keluarga selamat. Tidak ada darah setetes pun. Gak ada. Tapi mobil hancur dan tabrakan. Kan harusnya tidak. Amin. Kan harusnya mobil gak hancur. Harusnya tidak terjadi seperti itu. Harusnya ya ada mobil laju prima remblong. Dia mau nabrak kami. Tuhan belokin. Dia nabraknya pos. Pembayaran tol gitu ya. Jangan kami dong. Itu kan ceritanya sesuai alur di otak saya. Itu kan harusnya begitu. Supaya kalau saya bersaksi. Wih itu kalau dilihat tayangan CCTV. Harusnya mobil kami yang kena. Tapi Tuhan luputkan. Dia tabrak pos. Pembayaran tol. Lalu jemaat tepuk tangan. Nah masalahnya. Kok iya mobil itu remnya belum menghajar mobil kami. Rusak 80 persen hancurnya. Asuransi gak mau ganti. Saya dapat WA. Bu Debi saya dengar ibu kecelakaan satu keluarga. Ya iya. Introspeksi diri bu. Ibu baru kemalingan minggu lalu to. Kok sekarang tabrakkan introspeksi diri. Haleluya kan Pak. Haleluya loh. Benar. Lebih baik kau tidak usah WA saya. Daripada KWA saya. Ih perkataanmu itu setajam silet. Kadang orang Kristen itu mau berusaha. Mau biar terlihat bijak. Tapi ternyata perkataannya itu. Yaitu merobek sampai ke jantung. Lu gak usah ngomong saya introspeksi. Saya sudah introspeksi. Belum selesai introspeksi saya. Dari saya kemalingan. Sudah mengalami juga hal yang begitu. Saya bertanya. Aduh itu perasaan. Ini benar saya alami kayak Ayub. Tuhan. Kau kejam. Engkau jahat Tuhan. Dan itu ternyata perasaan yang paling membunuh iman kita kepada Tuhan. Saya merasa ditinggalkan. Saya merasa bahkan orang-orang gak ada yang peduli. Bahkan keluarga saya sendiri. Itu WA. Bertanya loh sama Tuhan. Introspeksi. Dari jemaat. Dari keluarga semua. Suruh saya introspeksi diri. Itu berat saudara. Setiap hari saya menais dan bertanya. Kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Kenapa? Masalahnya saya gak lagi selingkuh. Masalahnya saya gak lagi utang orang. Itu saya gak bayar gitu. Kalau saya itu utang orang gak bayar. Saya selingkuh. Saya tabrakan gitu. Tuhan ampuni Tuhan. Aku tahu Tuhan. Kau marah karena aku selingkuh Tuhan. Kan ada alasannya gitu. Tapi saya merasa. Hari-hari itu saya lagi dekat sama Tuhan. Suami saya malam itu sebelum kami pelayanan. Dia penyembahan. Sampai jam 3 pagi main keyboard. Saya juga di mobil kami berdoa. Bahkan saudara itu mobil waktu tabrakan terbalik begitu. Suami saya ngambil barang-barang di dalam mobil. Itu lagunya masih hidup. Lagunya apa saudara? Ku bersyukur selalu. Sebab engkau yang mengasihiku. Ngelekit gak? Kecuali kita ambil barang sambil denger lagu di mobil saya. Abang ini lihat-lihat buriku yang sisi. Kayaknya pantas gitu. Gak usah tepuk tangan. Iya kan? Ini lagu rohani kurang apa. Kurang rohani apa? Di mobil kami nyanyi lagu-lagu rohani. Anak-anak nyanyi saya. Nyanyi suara tiga. Suami suara dua. Bagi suara kita konser di mobil. Kurang apa coba. Kami berusaha untuk aduh saya bilang Tuhan kenapa Tuhan kenapa-kenapa engkau jahat sama kami sekeluarga. Udah penghakiman dari mana-mana. Setelah itu. Ya mobil kami dari asuransi tidak diganti. Cuma diganti 4 juta. Karena masih leasing, masih kredit mobil itu. Kami waktu itu gak punya mobil. Puji Tuhan. Ya Tuhan buka jalan. Kami dapat berkat. Ganti mobil yang lebih bagus sodara. Jangan tepuk tangan dulu. Terus saya bersaksi waktu itu. Tuhan gantiin mobil. Ibu yang ngomong introspeksi diri itu WS sama saya lagi. Eh ternyata ibu tabrakan kemarin karena Tuhan mau ganti mobil ya bu. Sekarang mobil ibu lebih bagus. Saya bilang, ibu mau gak ganti mersi terbaru bu. Saya doakan ibu masuk di bawah kontainer. Otak kok ya otaknya itu loh picik sekali sodara. Ya waktu denger saya tabrakan introspeksi diri. Waktu denger saya ganti mobil. Ternyata Tuhan izinkan ibu tabrakan supaya ganti mobil ya bu. Maka saya bilang, mau ibu ganti mersi terbaru. Saya doakan sekarang. Masuk di bawah kontainer kau. Dipikir Tuhan itu cuma seperti itu. Maksudnya cara kerjanya. Sodara. Dari situ saya itu merenung. Dan saya mulai membaca kitab Ayub ini. Ternyata dosa Ayub yang terbesar. Ayub itu diuji bukan karena dia berdosa. Tapi dia menjadi berdosa karena dia mengalami penderitaan. Dan menuduh Tuhan itu jahat. Kita lihat sodara. Bagaimana Ayub itu membela dirinya. Dan merasa dia itu paling benar di hadapan Tuhan. Ya dan kita lihat. Ayub 23 ayat 1 sampai 3. Kita baca dulu. Kenapa dia akhirnya menjadi berdosa sodara. Ayub 23 ayat 1 sampai 3. Di sana Ayub berkata sodara. Ayub 23 ayat 1 sampai 3. Ayub 23. Tetapi Ayub menjawab. Baca bersama. Sekarang ini keluh kesahku menjadi pemberontakan. Tangannya menekan aku sehingga aku mengaduh. Ah semoga aku tahu mendapatkan dia dan boleh datang ke tempat ia bersemayam. Kenapa menjadi dosa yang tadinya hanya keluh kesah sudah berubah menjadi pemberontakan. Hati-hati sodara. Waktu kita mengalami pencobaan. Sering kali karena kita ini berkeluh kesah Tuhan. Kenapa Tuhan. Kenapa kau izinkan. Aku ini begini-begini. Saya mau tanya. Waktu kita menderita Tuhan tahu enggak. Tahu. Masalahnya Tuhan gak kasih tahu. Ayub akhir ceritanya itu akan seperti apa. Itu yang namanya ujian. Ujian itu kunci jawabannya ada sodara. Tapi masalahnya kita tidak dikasih tahu. Karena kalau kau sudah dapat kunci jawabannya namanya bukan ujian. Saya dulu waktu ujian Ebtanas SMA sodara. Ditangkap polisi saya. Naik mobil patroli. Seumur-umur saya sudah pernah naik mobil patroli polisi. Amin loh. Jangan wagu ya aminnya ya. Jadi kami ini lagi belajar. Besok itu fisika kan. Belajar kami ini satu kelompok. Lagi belajar tiba-tiba ada orang datang malam-malam. Eh mau gak kunci jawaban. Sodara lagi belajar susah-susah. Ada orang datang memberi kunci jawaban. Eh manusia-manusia normal. Saya mau tanya. Kira-kira kau beli gak? Ampuni mereka Tuhan. Mereka ini kan sudah bertobat. Kalau saya dulu lakukan tuh karena saya belum bertobat loh. Saya belum mengenal Tuhan Yesus. Itu masa SMA saya. Tapi mereka ini sudah mengenal Tuhan. Tapi manusia normal. Sekarang kan kita sudah tidak normal toh. Lalu sodara saya ditawari sama teman-teman. Mau gak kunci jawaban. Karena setiap manusia itu kalau ada ujian. Kita ini selalu pengen tahu jawaban dari ujian itu tuh. Nah ini dijual sodara. Saya sama teman-teman saya. Ayo usahakan duit. Yuk yuk jual. Zaman itu berapa ratus ribu gitu loh. Kita kumpul duit. Beli kunci jawaban. Eh kita belajar sodara. Besok ketika kita ujian Eptanas. Tinggal lingkar. Gak perlu mikir. Karena sudah tahu kunci. Selesai ujian diumumkan. Pengumuman ada beberapa siswa yang dicari polisi. Kita kaget. Kenapa ya? Karena ketahuan kemarin ada yang curi kunci jawaban Eptanas di satu sekolah. Dan dijual. Orangnya ini sudah ketangkap. Lalu dia buka mulut siapa-siapa yang beli. Dan nama-nama yang dipanggil tolong keluar temui polisi. Debbie Basir. Jangan tepuk tangan. Jangan pak. Itu masa lalu. Kita dikeluarin. Naik. Naik mobil patroli keliling kota sodara. Amen loh. Bertobat loh ya. Naik mobil patroli. Sampai di kantor polisi. Turun, turun, turun. Kita turun. Ditanya sama polisinya. Kalian tahu gak salahmu itu apa? Saya balas tanya. Pak kalau Bapak jadi kami. Tolong Bapak jawab dengan jujur. Kalau Bapak jadi saya. Bapak belajar susah-susah. Ada orang datang jual kunci jawaban. Bapak beli gak? Dia bilang. Iya juga sih. Karena memang manusia itu. Iya dong kita kalau ujian kan. Biar gak usah pakai mikir. Gak usah berat. Udah tahu. Saya mau tanya. Kalau Tuhan udah kasih tahu Ayub. Tenang Ayub. Ini cuma ujian. Nanti kamu akan saya pulihkan dua kali lipat. Kira-kira Ayub reaksikan seperti itu. Uh Ayub akan gini. Yes. Aku berjukur Tuhan. Ajaib kau Tuhan. Uh aku percaya. Tiap hari Ayub nyanyi. Walaupun sakin gak terasa. Karena sudah tahu kunci. Hari ini persoalan yang engkau hadapi. Engkau sudah tahu kunci jawabannya apa? Jalani hari demi hari bersama Tuhan. Jangan protes. Jangan menggerutu. Tunggu. Percaya satu hal. Tuhan tidak pernah gagal. Dalam rencananya. Bagi orang-orang yang sungguh-sungguh mencintai. Dia. Amin saudara. Ayo jalani hidupmu. Ayub berkata sekarang ini kelukesahku berubah menjadi pemberontak. Aku hampir memberontak sama Tuhan. Karena aku tidak ngerti lagi ini apa yang terjadi. Makanya kalau lagi mengalami ujian. Jamu saudara. Jaga mulut. Amin. Gak usah berkata-kata. Tidak semua. Apa yang kita perlu tahu itu harus kita tahu. Dan Tuhan itu gak pernah selalu harus jawab apa yang kau pengen tahu. Disitulah yang namanya ujian iman. Kenapa saya ditangkap di polisi? Karena itu bukan ujian lagi. Saya sudah tahu kunci jawaban. Hati-hati loh. Kalau kau terlalu kepo dan pengen tahu. Bisa jadi kau itu melanggar hukum Tuhan. Amin. Lalu saudara. Kita lihat apa yang Tuhan katakan kepada Ayub. Tuhan sangat marah kepada Ayub saudara. Dan Tuhan murka kepada Ayub. Kita baca bersama. Di dalam Ayub pasal yang ke 40. Coba kita buka. Ketika Tuhan murka saudara. Itu luar biasa. Dikatakan di sana Tuhan marah kepada Ayub. Dan Tuhan berkata kepada Ayub. Ayub 40 ayat 6 sampai 14. Ayub 40 kita lihat. Maka dari dalam badai. Tuhan menjawab Ayub. Bersiaplah engkau sebagai laki-laki. Aku akan menanyai engkau. Ya aku akan menanyai engkau. Dan engkau memberitahu aku. Apakah engkau hendak meniadakan pengadilanku. Mempersalahkan aku. Supaya engkau dapat membenarkan dirimu. Kalau kita ini terlalu kepo. Bertanya terus sama Tuhan. Akhirnya jatuh-jatuhnya kita mempersalahkan Tuhan. Dan menganggap pengadilan Tuhan itu tidak adil. Ayub berkata. Kan engkau itu yang maha adil. Tapi kenapa kau menjadi tidak adil. Engkau tahu hidupku ini benar. Tuhan bilang apakah engkau hendak meniadakan pengadilanku. Mempersalahkan aku. Supaya engkau dapat membenarkan dirimu. Apakah lenganmu. Seperti lengan Allah. Dan dapatkah engkau mengguntur seperti dia. Hiasilah dirimu dengan kemegahan dan keluhuran. Kenakanlah keagungan dan senarak. Luapkanlah marahmu yang bergelora. Amat-amatilah setiap orang yang congkak. Dan rendahkanlah dia. Amat-amatilah setiap orang yang congkak. Tundukkanlah dia. Dan hancurkanlah orang-orang yang fasik di tempatnya. Pendamlah mereka. Tuhan bertanya. Apakah engkau sanggup melakukan semua itu? Karena kau merasa engkau benar. Maka aku pun akan memuji engkau. Karena tangan kananmu memberi engkau kemenangan. Jangan. Dan dia menuduh bahwa Tuhan itu jahat. Ya saudara. Jangan sampai. Bahkan kalau saudara baca di pasal-pasal selanjutnya. Tuhan memberi gambaran tentang lukisan kudanil buaya. Tuhan bilang. Itu kudanil binatang pertama yang aku ciptakan. Dia begitu kuat. Kudanil itu gak pernah kedinginan. Dia gak pernah takut dengan arus. Tapi dia dalam kegagahannya tidak sombong seperti kau. Lalu Tuhan memberi gambaran tentang buaya. Aku menciptakan buaya. Kau lihat kulitnya yang keras itu. Tidak ada satu pun senjata yang bisa menembusi kulitnya. Buaya yang begitu garang. Yang begitu ganas. Sampai apakah kau berani pegang mulutnya? Tuhan bilang. Sedangkan buaya saja. Orang tidak berani membangkitkan murkanya. Karena takut. Bagaimana mungkin kau hanya manusia. Engkau membangkitkan murkaku. Dengan menuduh bahwa aku tidak adil. Dengan menuduh bahwa aku ini kejam. Dengan menuduh bahwa aku ini curang. Hati-hati saudara. Jangan sampai ketika kita dalam pencobaan. Kita menjadi berdosa sama Tuhan. Puji Tuhan akhirnya Ayub bertobat saudara. Kita lihat bersama. Ayub 42. Biarlah ini juga menjadi kisah kita. Supaya kita juga dalam pergumulan kita. Kita bisa menang. Ayub 42. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Maka jawab Ayub kepada Tuhan. Setelah Tuhan berdebat dengan Ayub. Aku tahu bahwa engkau apa? Sanggup melakukan segala sesuatu. Dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firmanmu siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan. Itulah sebabnya tanpa pengertian. Aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku. Dan yang tidak ku ketahui. Kalau belum tahu, diam aja. Tidak usah sok, tahu. Amin saudara. Mending tetapkan dalam hatimu bahwa tidak ada rencana Tuhan itu yang gagal atas hidup kita. Dia akhirnya mengakui tanpa pengetahuan. Aku telah berbicara tentang hal-hal yang tidak ku ketahui. Firmanmu dikatakan. Siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan. Dan sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang firmanmu. Dengarlah. Maka aku yang akan berfirman. Aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku saudara. Dikatakan di sana. Kita lihat bersama. Dulu Ayub berkata, ayat yang kelima baca bersama. Dulu hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Jadi ternyata saudara. Tujuan dari apa Tuhan mengizinkan Ayub mengalami penderitaan itu cuma satu. Karena dulu Ayub itu cuma mendengar tentang Tuhan dari mulut orang. Tapi ketika dia mengalami penderitaan. Di situlah dia mulai belajar mengenal pribadi Tuhan. Mari pakai semua penderitaan, pencobaan masalahmu hari ini. Untuk menjadi sarana. Engkau lebih mengenal Tuhan secara pribadi. Karena itu tujuan Tuhan. Jangan hanya duduk manis diam gereja setiap hari minggu. Tapi alami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Kenali Tuhan dalam hidupmu. Mari pegang tangan Tuhan. Jangan lagi bertanya tentang A, B, C, dan D. Waktu kita sedang mengalami pencobaan. Mending duduk diam di kaki Tuhan. Dan bilang Tuhan. Beri aku kekuatan untuk menjalani setiap proses hidupku. Karena aku tahu. Seringkali banyak hal tidak aku pahami. Bagianku adalah mempercayai engkau. Dalam rencanamu yang tidak pernah gagal. Amin saudara. Apapun pencobaan yang sedang kita hadapi hari ini. Mari kita tetapkan hati kita untuk tetap percaya. Tidak usah bertanya. Tidak usah ragukan Tuhan. Tapi bilang Tuhan kami mau belajar. Mengikuti jejakmu dalam hidup kami. Mengikuti rencanamu bagi kami. Dulu saya pernah bertanya. Kenapa Tuhan? Kenapa saya percaya engkau lalu saya diusir dari rumah? Kenapa saya menerima engkau lalu hidup saya menderita? Tapi hari ini saudara. Saya malah berbalik mensyukuri semua yang pernah Tuhan izinkan terjadi. Saya dan suami sekarang berkata. Kalau Tuhan tidak memproses kita dulu. Kalau kita tidak menderita dulu begitu hebat. Maka kita tidak akan melihat kemuliaan yang hari ini bisa kita dapatkan. Dan itu semua hanya karena Tuhan. Saya undang para imam musik maju ke depan. Mari kita mau berkata kepada Tuhan hari ini saudara. Lagu ini sangat menjadi berkat ketika saya merasa sudah kehilangan suami dan anak-anak. Waktu kisah dulu kami berangkat ke Israel. Dan pesawatnya rusak. Saya sudah ada di Jordan. Suami dan anak-anak saya harus terbang dengan pesawat yang rusak itu. Di situ saya berpikir bahwa ya kalau suami saya mati, anak-anak saya mati, saya tinggal sendirian. Maka saya akan mengabdikan hidup saya. Saya pasti ke Bandungan, ke sekolah misi saya. Dan saya akan menghabiskan masa tua dan masa sampai mati saya. Tapi saya bilang Tuhan, saya tidak akan bertanya kenapa, kenapa dan kenapa. Tapi saya hanya berusaha untuk menerima semua rencana Tuhan. Karena waktu mereka berangkat pakai pesawat rusak itu, ya di pikiran saya pesawat itu akan jatuh. Penerbangan 8 jam. Saya sudah berpikir mereka akan mati. Ya itulah kita manusia ya. Tapi ternyata tidak mati. Dan saya sudah berpikir itu mati. Jangan mendahului Tuhan dalam segala keputusan. Sebab Tuhan itu adil dalam segala jalannya. Bangkit berdiri bersama saudara. Kita karakan pujian ini di hadapan Tuhan.